PEMBICARA 1 Pemerintah pun tidak mendapatkan informasi secara lengkap selama sekitar 100 jam setelah PDNS 2 terganggu. Akibatnya 210 instansi pusat dan daerah terdampak. Malah yang paling kasat mata dan memalukan adalah layanan keimigrasian di seluruh bandara di Indonesia lumpuh seketika untuk beberapa waktu. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di Serini Rabu 26 Juni 2024 dengan tema Alpa mengurus pusat data bersama saya Lenasa Mosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Bung Indra selamat pagi. Selamat pagi Bung Lil. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Bung Lil bagaimana kabar? Sehat-sehat juga. Tadi saya sebelum kesini sudah mengecek handphone saya. Ternyata masih normal tidak kena hack begitu ya. Kita bicara soal ransomware ini dan bagaimana pusat data kelihatannya masih bisa terbobol. Tapi sebelum kita bahas itu Bung Indra dan pemirsa kita lihat dulu. Kita tinggalkan berita itu kita ke editorial pemirsa pada pagi ini diberi judul Alpa mengurus pusat data. Ini saya jadi teringat ada sebuah film sudah agak lama ya. Film Amerika Serikat sih namanya Die Hard. Itu Bruce Willis. Itu selalu mengatakan soal menghacking data seperti ini. Dan ini kemudian ternyata terjadi di Indonesia. Bukan film loh ini. Lalu bagaimana kemudian saat ini kita tadi ada berita di headline pukul 7. Yang mengatakan orang mau buat paspor di Semarang masih tetap belum bisa. Bagaimana nih Bung Indra? Memang soal serangan-serangan digital, serangan siber begitu ya yang terjadi. Sekarang ini bukan lagi hal yang harusnya dikejutkan atau terkejut kita melihatnya. Karena seperti ini di era digital saat ini. Apalagi kalau kita dengar pemerintah sedikit bicara generasi digital, kita transformasi digital. Kok sekarang kita menjadi ragu ya? Jangan-jangan transformasi digital dan literasi digital yang dinarasikan itu kosong. Karena apa? Karena rupanya kita dalam perlindungan data aja masih sangat, apa namanya, sangat lemah sekali. Rentan ya? Sangat rentan, sangat lemah. Tadi kita singgung untuk ukuran sebuah negara 6 hari dan masih tersandra hari ini. Itu sangat rentan sekali, sangat-sangat memalukan sekali sebenarnya. Apalagi lebih memalukan, ini ada seorang anggota DPR juga yang menyebut dan menyinggung bahkan. Apalagi disandranya itu, disandra adalah satu hal yang sudah memalukan. Bisa di jebol dan kemudian disandra. Itu sudah memalukan. Apalagi disandranya untuk motif keuangan. Untuk motif ekonomi. Kan minta itu 8 juta USD. Bukan disandra oleh negara lain yang mau menyerang atau membajak misalnya antar negara gitu ya. Soal konteks intelijen misalnya. Mengganggu negara satu dengan negara lainnya. Itu masih, ya itu adalah yang terjadi nanti. Bisa saja terjadi ke depan seperti itu. Tapi ini seperti disandra, untuk dimintain uang dan nggak berdaya selama 6 hari. Ini kan sangat-sangat malukan. Lalu kita akan bertanya, selama ini ngomong transformasi digital, literasi digital, kan pemerintah memberikan literasi. Yang memberikan literasi harusnya lebih advance. Nah ini bobol aja nggak ngerti apakah karena error atau karena serangan. Itu baru diketahui setelah beberapa hari kan, 100 jam itu loh. Artinya untuk mengidentifikasi aja masih lemah. Tidak ada satu suara, apalagi menangani. Dan sampai hari ini masih belum tertangani itu. Pertanyaan besar kita adalah apakah memang ini maksudnya kebocoran data, peretasan data, serangan ransomware ya namanya ya. Yang menyandra data di pusat data nasional. Mau permanen ke, mau sementara itu kan hanya soal nama saja. Ini benar-benar dirasakan sebagai ancaman sangat serius oleh seluruh bangsa, khususnya pemerintah, atau seperti yang sekarang terjadi. Ini dikatakan bahwa sekarang sudah bisa kok, sudah mulai dipindahkan data-data. Kita sudah mulai bisa bergerak lagi, kita akan mengejar pelakunya. Atau hanya sekedar cukup kata-kata itu kita akan bahas itu, Bung Indra dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini. Rabu 26 Juni 2024, Alpa mengurus pusat data. Alpa mengurus pusat data. Saat teknologi beserta ancamannya terus bergerak cepat, kita harus akui, pemerintah dengan segala kekuatan yang dimilikinya bergerak bak siput. Amat lambat. Bayangkan, butuh waktu 5 hari bagi pemerintah untuk secara resmi mengakui proyek pusat data nasional sementara atau PDNS 2 diserang ransomware. Bahkan, ternyata sesama pemerintah pun tidak mendapatkan informasi secara lengkap selama sekitar 100 jam setelah PDNS 2 terganggu. Akibatnya, sebanyak 210 instansi pusat dan daerah terdampak. Malah, yang paling kasat mata dan memalukan adalah layanan keimigrasian di seluruh bandara di Indonesia lumpuh seketika untuk beberapa waktu. Memalukan karena gangguan PDNS 2 yang berlangsung sejak Kamis 20 Juli lalu, menyebabkan antrean luar biasa di sejumlah bandara, khususnya di titik pemeriksaan paspor. Tidak terbayang keluhan warga asing menghadapi penumpukan dan antrean mengular di layanan keimigrasian di Indonesia. Untungnya jajaran Direkturat Jenderal Imigrasi bergerak sigap. Mereka segera menambah personel di titik penumpukan masa untuk memeriksa secara manual. Kalau tidak, entah apa kata dunia. Negeri yang luas dengan penduduk besar dan pintar ini dibuat bertekuk lutut oleh hacker. Selain itu, setelah 6 jam persoalan PDNS tidak kunjung rampung, mereka kemudian memutuskan untuk memindahkan pusat data karena mereka menyadari tidak mungkin PDNS 2 terkendala teknis. Setelah pemindahan data center yang memakan waktu sekitar 2 hari, layanan keimigrasian secara digital sudah bisa pulih. Akan tetapi, unsur pemerintah lainnya baru buka-bukaan beberapa hari kemudian, bahwa PDNS 2 terganggu bukan karena gangguan teknis, melainkan serangan ransomware hasil pengembangan Lockbit 3.0 Brain Cipher. Yang namanya ransomware, serangan ini juga mengenkripsi data yang ada di PDNS 2 agar bisa menjadi alat tawar pelaku untuk meminta tebusan. Di kasus ini, mereka meminta 8 juta USD atau sekitar 131,2 miliar rupiah untuk membuka enkripsi. Terlepas dari apapun dalihnya, pemerintah kali ini nyata-nyata lalai. Di dalam pemerintah sendiri seakan tidak memiliki informasi yang utuh. Negeri ini nyata-nyata kedodoran terkait dengan penyimpan data dan hal ikhwal dengan pengembangan data digital. Republik ini tidak memiliki perencanaan yang matang dengan desain yang jelas. Amat wajar bila ada anggapan persoalan utama proyek digitalisasi di tanah air justru ada di desain dasar atau perencanaannya. Sebagaimana termuat dalam ikhtisat hasil pemeriksaan semester alias IHPS 2 tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi atau TIK kurang efektif dalam mendukung transformasi digital, terutama terkait dengan perencanaan pembangunan PDN. Bahkan, menurut lembaga auditor negara itu, pembangunan PDN berpotensi tidak sesuai standar internasional yang direncanakan dan tak akan sesuai kebutuhan dan kapasitas real. Aksi ransomware ke PDN S2 juga memperlihatkan ketidakbergunaan klaim sejumlah kehebatan dan kecanggihan spesifikasi teknis PDN. Sebab, segala hal positif itu tak akan berguna tanpa manajemen sumber daya manusia atau SDM, sistem pemulihan bencana, kontingensi plan, dan perencanaan mitigasi yang memadai. Pemutahkiran teknologi dan sumber daya dalam pengamanan jangan kalah dengan perkembangan ransomware. Serangan ransomware bukanlah barang baru. Sejumlah negara sudah mengalami serangan serupa beberapa tahun silam. Bahkan, pada 2023, Bank Syariah Indonesia atau BSI juga mengalami penyanderaan data setelah diserang oleh Lockbit. Semestinya peristiwa itu menjadi alarm bagi pengelola PDN S. Akan tetapi, pemerintah seakan abai dan memandang remeh sebuah tanda bahaya tersebut. Jika mawas diri, pemerintah semestinya sudah membentengin diri. Jangan sampai karena sibuk untuk menjaga kepentingan dan jabatan politik. Sampai melupakan penjagaan aset data milik negara. Pemerintah juga sebaiknya mengakhiri saja drama keinginan memburu dan menangkap pembobol PDN S2. Karena, bila melihat kejadian di BSI, tidak ada akhir yang jelas terhadap pelaku ataupun permintaan uang tebusan. Fokus saja gelar audit independen terhadap PDN. Bongkar dan tutup segera kelemahan dan celah dalam desain yang berpotensi dirasuki oleh pihak luar. Tidak usah defensif atas kritik dan masukan. Jangan melulu bergerak dengan deret hitung. Padahal di luar sana, para penjahat bergerak seperti deret ukur. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyerahkan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Bung Indra, kalau kita lihat sebetulnya pemerintah memang sudah bergerak ya. Dan kemarin sudah ada kompres kan bagaimana langkah-langkah penanganan yang dilakukan. Tapi yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan saya, Bung Indra, saat ini adalah bagaimana yang pertama data itu kembali pulih. Seperti tadi di Semarang orang-orang mau buat paspor, saya rasa di sekian kota juga yang lain mengalami hal yang sama. Bagaimana bikin paspor itu bisa lagi. Itu pertama. Lalu yang kedua, memastikan keamanan data. Karena ada teman yang khawatir di film yang tadi saya sebut di bagian awal, Die Hard itu, itu sampai sistem pengendalian pesawat itu di film ya, itu bisa di-hack dan membahayakan. Nah, bagaimana kita yakin bahwa keamanan data kita yang lain itu aman. Karena ini pusat data nasional loh. Walaupun dikatakan ya sementara dua lah, sementara sekian. Itu dia. Bagaimana menurut Bung Indra? Ya, kalau memang kita lihat upaya yang sudah dilakukannya sejauh ini malah sebenarnya upaya itu sebenarnya menurut penilaian saya kurang masif ya. Karena kalau kita lihat juga sedang coba ditangani, diperbaiki, memang dari masing-masing lembaga. Tadi kan ada sekitar 210 lembaga yang datanya menjadi terkena imbas ya. Kompromis ya. Pusat data nasional ini, salah satunya kan keimigrasian di bandara ya. Itu memang ada masing-masing dari institusi bertindak dengan baik, misalnya memigrasikan servernya ke pihak swasta. Oh, memindahkan? Memindahkan migrasi. Sementara tapi itu sifatnya. Oke. Karena masih tentu saja masih dipegang kuncinya oleh yang melakukan hack ini, yang meng-hack ini. Jadi ini belum lepas, ini belum selesai ini. Memang perlahan-lahan untuk dipulihkan dengan cara migrasi dan lain sebagainya. Nah, penting sekali memang seperti yang dimaksudkan tadi pertanyaan tadi sebelum saya ke soal pelayanan publiknya. Memang penting sekali kalau data imigrasi bisa dibobol, bagaimana kemudian data di menara yang mengatur penerbangan. Ya, itu sangat berbahaya sekali. Artinya kan jangan-jangan coba lagi. Dan bukan tidak mungkin, karena kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, serangan-serangan cyber ini juga kerap terjadi di Indonesia. Waktu itu BSI disebutkan pernah diserang. Bang syariah Indonesia ya? Ya, lalu kemudian kita pernah dengar juga soal isu Biorka yang disebutkan menjual data pribadi atau paspor ke sebuah situs. 34 juta disebut seluruh ya? 34 juta data dalam paspor itu. Kita nggak tahu juga, kan narasi yang disebutkan kan itu sebuah klaim ya. Tapi kan nggak tahu juga, akhirnya sampai saat ini seperti apa itu. Jangan-jangan ada data Bung Indra, data saya yang ada di situs hitam itu ya. Betul, artinya kan memang sangat rentan sekali. Terus lalu kemudian kalau kita lihat seperti sekarang ini pihak kepolisian bagus, memang sedang menyelidiki dugaan tindak pidana. Nah itu benar, yang peretasan dilakukan sebenarnya sudah bukan lagi dugaan, memang itu tindak pidana. Pertanyaannya ini kan bukan seperti menangkap, apa namanya, kriminal biasa, paling ayam, atau menangkap koruptor, dan lain sebagainya. Ini bagaimana mencari, ngerti nggak cara mencarinya? Bisa nggak cara menangkapnya, mencarinya? Karena apa? Logbit 3.0 ini, dari ransomware ini, ransomware ini memang kelompok atau sindikat yang, apa namanya, yang paling agresif atau paling aktif ya, melakukan serangan-serangan cyber tidak hanya ke Indonesia, ke berbagai instansi, berbagai negara lain juga. Tapi ini baru satu sindikat, dan dia memang yang paling aktif, karena ada sekitar, kalau kita catatan dari tren mikro ya, itu ada 217 korban untuk kuartal pertama saja. Sementara kita masih akan menyelidiki dugaan tindak pidana. Persoalannya mungkin kita mengharap, apa, masyarakat mengharap kepolisian atau stakeholder yang lain, tidak hanya, apa namanya, mencari tugaan tindak pidana untuk aksi pertasanya, tapi mencari apakah ada kelalaian dari pihak-pihak yang mengelola pusat data nasional, yang bertanggung jawab terhadap pusat data nasional, termasuk yang menjaga cyber security dari pusat data nasional ini. Ada kelalaian nggak? Upayanya sudah maksimal nggak? Sudah best practice internasional nggak? Itu kan yang menurut para ahli cyber itu menyatakan seperti itu, sudah, kalau istilahnya sudah SNI nggak ini? Sudah belum ini memenuhi kriteria untuk menjaga keamanan data begitu ya. Kalau kita melihat ini kan artinya kemungkinan besar, saya juga tidak tahu ya, pelaku ransomware ini kan tidak ada di Indonesia. Ini kan artinya mereka mencuri, membobol, mengambil data, menguncinya di satu lemari, katakanlah begitu ya analoginya, dan kuncinya ini hanya mereka akan berikan kalau 8 juta dolar itu dibayarkan oleh Kementerian Komunikasi Informatika. Atau pemerintah yang diminta ya. Kita bilang kominfo aja, karena kan ini kan pusat data nasional yang bertanggung jawab kominfo ya, walaupun pemerintah betul di atasnya. Pertanyaannya adalah, sebegitu lemahnya ya berarti ya, apa, pagar-pagar tembok-tembok pengamanan itu satu, lalu yang kedua deteksi dini, kan kita punya badan cyber sandi nasional ya, BSSN, lalu polisi yang saya tahu juga punya polisi cyber begitu ya, cyber crime. Itu apa kabarnya ya, apakah mereka kurang canggih, atau kurang meng-hire hacker-hacker jago supaya masuk ke dalamnya, atau seperti apa? Ya kan memang dalam setiap pekerjaan-pekerjaan profesional Bang Leo, kan pasti ada namanya KPI. Kalau KPI itu tercapai, wajar. Kalau KPI itu lebih tercapainya, maka dia diapresiasi. Tapi kalau KPI-nya tidak tercapai, apa yang harus dilakukan Bang Leo? Ada sanksi. Ada sanksi harusnya. Selama ini, kita tidak melihat, padahal serangan-serangan cyber sudah sering, kita tidak melihat ada sanksi yang signifikan diterapkan. Di kasus BSI itu sampai kurang lebih sepekan, tidak bisa bertransaksi loh nasabahnya. Nah artinya, kalau tidak ada efek jerah di sana, kita nggak ngomong siapa yang mertas ya, kalau itu sudah pasti pidana lah, masalahnya bisa nangkep nggak? Ada di luar negeri, lewat internet pula, begitu ya. Logit 3.0 ini, ini sindikat yang disebut, malah disebut-sebut ya, kita perlu cek kebenaran nanti, malah disebut-sebut sebagai sindikat yang membiayai proyek nuklir Korea Utara loh. Waduh. Dan mereka disebut juga, ada disebutkan juga ya, mereka ini adalah sebuah kelompok di Rusia. Ada disebut seperti itu, ya kita nggak tahu sindikatnya ada di mana saja ya. Tapi mereka paling aktif. Dan tidak hanya logbit, Bang Leos, tadi saya lengkapi ya. Dalam kuartal pertama saja di tahun ini, Trend Micro itu yang sebuah perusahaan keamanan cyber yang mengeluarkan data itu sudah ada 1.023 korban. Ini dari 48 sindikat. Kita dari tadi masih membicarakan tentang, baru satu, baru satu sindikat. Baru satu sindikat. Satu penjahatnya ya. Satu penjahatnya. Itu kalau kita, apa namanya tadi, oke, pertasnya. Sudah pasti itu pindahan, nggak usah ngomong ngejar deh. Pastilah. Kalau bisa mengetahui langsung tangkap, nggak usah ngomong dulu gitu. Persoalan sekarang, kita harus koreksi internal kan. Siapa sih yang mengelola pusat data nasional? Siapa sih yang bertanggung jawab menjaga keamanannya? Selama ini sudah ada sanksi nggak kalau ada bubul-bubbul seperti itu? Selama ini, bahkan lebih sedih lagi nih, kita juga membaca, sempat membaca, tapi memang masih dicek oleh pihak terkait. Karena informasinya ternyata di BAKIS pun datanya ini disebut-sebut diserang. Badan intelijen strategis. Badan intelijen strategis milik TNI. Ini disebut-sebut juga diserang loh. Intel kebobolan juga. Ini kan ngeri sekali. Nah kalau tidak ada yang kemudian dijatuhi sanksi atas pekerjaan yang harusnya dia menjaga atau mengelolanya dengan baik, akhirnya akan terus berulang. Saya setuju dengan yang disampaikan Bung Indra, kalau kita analogikan dengan industri penerbangan ya, kan sekian tahun yang lalu Amerika Serikat, beberapa wilayah Eropa, itu melarang maskapai Garuda dan juga maskapai nasional kita ke sana karena soal standar keamanan. Dan larangan itu begitu keras dan impactnya, dampaknya kalau saya lihat bagus. Akhirnya Garuda dan maskapai nasional memperbaiki tingkat keamanannya dan akhirnya kita sekarang sudah bisa terbang pakai Garuda ke negara-negara Amerika Serikat dan Eropa. Apakah kondisi serupa kita bisa harapkan terjadi di pengamanan data nasional ini? Atau jangan-jangan kemudian ada orang yang mengatakan, wah ini hanya salah-salahan saja nih, ini ada kepentingan politis untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu nih. Atau seperti apa kira-kira Bung Indra? Ya kalau kepentingan politis mungkin berkelindahnya, kita tidak bisa membaca yang namanya kepentingan politis itu samar-samar soalnya itu. Bisa saja sebuah isu yang memang sangat signifikan di pengamanan tapi ada yang numpangin. Kita nggak ngerti juga, tapi kita bicara fakta. Faktanya ada kesalahan. Kita kasih judul di sini ada kealpaan berarti kan. Alpa mengurus pusat data. Kalau ada yang alpa, apakah malah diapresiasi? Kan nggak, kalau ada yang alpa harusnya disangsi. Bagaimana itu bisa kita amankan, kita akan lanjutkan. Tapi kita akan bertanya dulu sekarang Bu Indra dan Pemirsa, kita saat ini sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi. Pak Heru selamat pagi. Selamat pagi. Pak Heru, ini untuk kesekian kalinya dan saat kita berbicara ini masih terganggu sistem keimigrasian. 200 lebih juga kementerian lembaga yang katanya terganggu karena ransomware ini. Pertanyaan pertama saya Pak Heru, ini masih akan lama tidak kita alami? Atau bisa dalam waktu 1-2 hari ini seluruh data kita bisa kita amankan dan kembali normal Pak? Ya memang ini agak rumit ya. Karena betapapun ketika kita berhadapan dengan yang namanya ransomware ini, ujungnya kan memang mereka meminta uang tebusan gitu ya. Dan dalam kasus ini kan ketembusannya juga sangat besar gitu ya. Dan pemerintah ya nampaknya mungkin kan agak sulit juga untuk melakukan negosiasi gitu kan. Sehingga kalau saya melihat bahwa ini prosesnya akan memakan waktu, termasuk juga bagaimana memulihkan semua layanan. Karena dengan ransomware yang baru ini kan artinya semua data yang ada di pusat data kita itu saat ini kan dalam posisi terkunci gitu ya. Dan kalau misalnya kita tidak punya backup, ya kita akan sulit gitu. Nah ini kita nggak tahu nih strategi pemerintah akan seperti apa, tapi memang mungkin nampaknya akan butuh waktu untuk pemulihan secara menyeluruh gitu ya. Oke. Ini tunggu pulih dulu, baru kemudian kita bisa pastikan keamanan data kita, kita fokus di pusat data nasional lah. Atau memang bisa dilakukan paralel Pak Heru? Ya memang pertama itu kita Indonesia sebagai negara yang cukup rentan gitu ya, dan lemah dalam hal keamanan siber. Jadi beberapa data misalnya menunjukkan, misalnya kita di nomor 4 di Asia Tenggara, kemudian juga di negara G20 kita peringkat 3 paling bawah gitu ya. Dan kemudian juga dari serangan-serangan ini kita juga cukup menerima serangan yang cukup banyak gitu. Oke. Artinya bahwa memang perbaikan-perbaikan tentang keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia ini tentu harus menjadi hal yang prioritas gitu kan. Ya. Dan nampaknya memang tidak ada perkembangan yang berarti dari sisi terutama dari pemerintah gitu ya, untuk bagaimana menangani insiden siber yang memang sebenarnya kan dalam 2-3 tahun terakhir ini sudah begitu sering terjadi. Beberapa kali ya, ya. Ya waktu itu kan Mas Dio tahu ya, waktu itu kita misalnya ada Biorka, kemudian menaruh Bang Saritah yang terbesar juga. Ya. Jadi seperti nampaknya kadang-kadang ya kita, oh yaudahlah kita sembunyikan gitu, oh enggak ada apa-apa gitu kan. Baik. Tapi kan kemudian ini terjadi-terjadi sih. Jadi memang perbaikan keamanan siber Indonesia ini ya memang yang perlu dilakukan. Walaupun memang nanti kita perlu melihat ini masuknya dari mana nih, dari dalam kasus yang terjadi di pusat data kita gitu kan. Tapi memang, ya. Saya awam tapi sering mendengar konon katanya hacker Indonesia itu jago-jago juga di dunia hacker global. Apakah artinya mungkin kita harus lebih banyak merekrut hacker-hacker itu Pak? Supaya kemudian mereka yang membentengi pusat data nasional kita berikut. Bagaimana Pak Heru? Ya memang itu juga menjadi hal yang menarik, karena memang Indonesia ini sebenarnya kan juga kalau dalam hal percasar segala macam cuman juga cukup sering gitu ya. Kita kan juga sebagai negara yang dulu pernah peringkat satu, peringkat dua, dikenal di dunia sebagai peretas situs atau aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Nah ini kan memang nampaknya ada dua hal yang berbeda-beda. Pemerintah seperti apa, masyarakat seperti apa. Nah jadi memang perlu kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat, komunitas, para hacker gitu untuk sama-sama kita menjaga keamanan cyber di Indonesia gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita hanya bergantung pada ya misalnya POMIVO atau mungkin BSSN gitu, yang memang mereka tidak secara lama mungkin memiliki waktu untuk moprek-moprek gitu ya. Untuk segala macam ya akhirnya memang seperti ini. Jadi ini merupakan momentum bagi kita semua untuk memperhatikan keamanan cyber yang ada di Indonesia, untuk bagaimana kita juga melindungi data masyarakat gitu ya. Oke. Agar kedepannya jangan sampai terjadi lagi. Karena kalau ini tidak kemudian kita cari satu solusi yang pas, terjadi yang serupa, yang lebih besar dan lebih mungkin lebih masif lagi akan terjadi di kedepannya gitu. Oke, Pak Heru terakhir Pak singkat saja. Anda sudah merasa yang dilakukan pemerintah segenap kementerian lembaga saat ini menangani peretasan ini, ransomware ini, sudah cukup? Atau masih perlu lebih masif lagi Pak? Perlu presiden misalnya untuk segera turun tangan atau seperti apa, Pak Heru? Ya karena memang persoalan keamanan cyber ini kan terjadi terus-menerus dan dampaknya juga kian besar gitu ya. Ini udah nggak bisa nih, udah kemudian komifu udah nggak bisa, BSSN udah nggak bisa. Ini artinya memang presiden harus turun tangan dan mensinergikan semua upaya untuk melawan apa yang terjadi dengan seperti di pusat data ini. Karena kalau misalnya tidak dilakukan gitu ya, ini saya khawatir ini akan berlarut-larut dan juga nanti akan lebih besar lagi. Dan ya memang ya kita juga sekarang udah harus berpikir bahwa posisi-posisi misalkan karena di kemudian komifu, di BSSN, memang harus orang-orang yang memang ya sudah berkecipung lama, mengerti tentang digital, mengerti tentang keamanan cyber gitu. Jadi nggak bisa nih, nanti mungkin penjabatnya sebagai hadiah gitu udah nggak bisa nampaknya. Baik, kita harap segera selesai masalah data ini, tapi kita juga berharap ada perbaikan signifikan ke depannya. Terima kasih, Direktur Eksekutif ICT Institute, Pak Heru Sutadi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak. Menarik penjelasan Pak Heru, Bung Ira, tapi kita harus jidat dahulu dan pemerintah tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Ya, segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa. Dan sekarang waktunya kita, Bung Indra, untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Indra. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Silahkan Pak. Jadi ini ya, Alfa mengurus pusat data. Jadi begini, Bung Leo, saya tak begitu memahami betul saya dari IT ini. Cuma saya tidak ketahuan, kita ada pernah punya wacana, mungkin pernah juga kita berdah dulu. Ada angkatan keempat, matra keempat, ingat? Oh, iya, matra keempat, betul. Matra keempat, seharusnya itu direalisasi saja. Karena ini untuk ke depannya, masalah seberal ini akan meningkat lagi. Yang kecil, ya, imigrasi ini dua kali, nih, Bung Leo. Tahun 2023 kan pernah juga. Berapa, itu data Pak, Pak, Pak Indonesia yang direkas. Dan begitu juga, KPU juga kena. Bang, apalagi yang lebih dasarnya lagi, Bang, Sariah. Ada 8 hari, nggak salah Bang, Sariah. Nah, cuma tidak ada kejelasannya. Karena itu ugutan juga. Minta apa juga? Minta UPSI juga, kan? Kanra juga. Sama dengan ini sekarang nih, ini nilainya sudah jelas 8 juta. Nah, lumpuh di mana-mana. Artinya, gini, Bung Leo, kita belum begitu siap betul untuk menghadapi era Z, apa? Kita tidak begitu siap kayaknya. Nah, tapi mudah-mudahan penimpuh, ya jadi pelajar saja yang begini. Kalau udah 8 juta itu diminta, aduh gue, kunci masih dipegang dia, ini kan sangat berbahaya, Bung Leo. Sangat berbahaya. Jadi, di pemerintah kita harus segera ini, memang harus presiden yang harus segera. Apa ini? Pak John? Pak John, pertanyaan saya, Pak. Kalau Anda tadi mengatakan, wujudkan saja matra keempat ya, saya tidak tahu, angkatan cyber atau apa namanya. Itu kalau memang ternyata misalnya itu dibujudkan, apa Anda yakin, Pak? Itu merupakan jawaban. Kalau kemudian, angkatan keempat itu sudah terbentuk, lalu jebol lagi pusat data nasional, seperti apa, Pak? Nah, begini, Mulyo, ya, asal nawa itu-nya tadi. Asal nawa itu, pemerintah. Itu kita semua di Indonesia, nawa itu-nya aja. Tapi kalau di nawa itu-nya itu ada resit, nak makan duit, ada ujung-ujungnya, ada ujung-ujungnya, ya. Ini yang baiknya, contoh aja, Singapura, pakai itu. Ya, orangnya orang-orang terlatih lah. Harus orang terlatih. Kita sama negara yang hebat-hebat. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau ada imbel-imbel ujungnya, kacau juga. Itu dia. Baik, terima kasih. Pak Jon Sito di Batam, Kepulauan Riau, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Jon ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Soekarwan. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Pak, ini data botor, data di Sabota Soekarwan itu tidak hanya sekali ini. Berkali-kali, cuma ini yang paling besar. Seperti hilang minyak Pertamina kebakaran itu juga rutin tiap tahun. Sepertinya saya punya tatatannya itu. Oke, oke. Nah, ini kebetulan bersamaan dengan ulang pergi hadiah, data keimigrasian. Mungkin saja hacker, sasarannya adalah nasabah haji. Tapi masih, masih, kalau saya mengamati, hanya sebatas kantor keimigrasian. Kalau, kalau umpamat yang di jebol itu data perbankan, mau bagaimana? Rumpuh itu, Umi. Iya, itu dia. Iya, kalau perbankan, misalnya perbankan BUMN saja seluruh Indonesia seliduh. Mau berapa juta debitur, kreditur, itu kalau perbankan. Makanya ini sebagai perhatian untuk para perbankan agar ada backup server yang betul-betul mumpuni. Backup data ya? Iya. Pak Soekarwan, kalau Anda lihat, Pak, ini kan pemerintah sudah bergerak. Tapi memang masih terus terjadi gangguan. Tadi di Semarang kita dapat info bahwa untuk membuat paspor baru itu masih belum bisa. Katanya karena masih ada gangguan. Anda melihat kira-kira masih lama atau segera kita bisa selesai dari masalah ini, Pak Soekarwan? Jawabannya enggak berjelit-jelit saya kalau enggak itu masih. Kalau Anda tanya masih lama, masih. Masih, enggak usah. Enggak usah. Apa narasi-narasi yang tadi yang punya pokoknya. Kalau jawabannya masih atau enggak, masih. Masih ini. Ini hackernya itu pinter banget. Makanya ada peribuasa, jadikanlah musuh, jadi sahabat. Nah kalau bisa, pemerintah merekrut hacker itu jadikan ahli data. Yang terakhir ini, Bang. Iya, Pak. Ini menteri, kementeriannya, menteri, apa itu menteri yang kaitannya dengan, ini kan ketua projo itu kan. Nah seperti ketua partai PAN, dulki biasa, jadi menteri perjagaanan, sekarang minyak boleh mulai langka di dunia panjang. Nah ini kan tidak ada ahlinya. Soal kapasitas berarti mungkin. Maksud Pak Soekarwan soal kapasitas atau soal keahlian begitu ya, Pak? Iya, enggak harus keahlian, profesional. Ini yang jadi menteri kementerian, apa itulah namanya. Kan ketua projo itu, Pak Sarapa itu. Soal keahlian, ya. Soal keahliannya seperti apa, gara-gara kaitannya kelihatan ini. Kita harapkan selalu bekerja dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Soekarwan di teman-teman Jawa Tengah untuk pendapatan Anda. Selamat pagi Pak Soekarwan. Semangat sekali Pak Soekarwan. Di belakang Pak Soekarwan ada Pak Max di Manokwari, Papua, Barat. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Deo. Selamat pagi, Bung Indra. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Salam, Bung Indra Maulana. Dulu pembaca berita, sekarang sudah masuk di BDAI. Ini naik kelas ini. Saya salutin. Ya, baik, baik. Terima kasih Pak Maki. Ya, ya. Silahkan Pak. Ya. Yang jelas begini, saya setuju dengan kata Alpa. Karena apa? Kita jauh-jauh hari sudah digembar-gemborkan bahwa dunia ke depan akan menghadapi perang besar, bukan perang konvensional, tapi perang cyber. Ya kan? Perang data ya? Perang cyber. Nah, di sisi lain, kita bukannya mempersiapkan diri untuk menghadapi perang cyber, malah kita Indonesia belakangan ini, saya baru baca itu, ada beli sebuah, apa namanya, rudal, apa senjata penangkis rudal. Yang dibeli dari Turki atau dari mana? Gus, 10 kilometer ketika rudal ditebakan, peluru kendali, tidak alat kita bisa lepak dan menangkal itu. Ya. Apa? Kita belum menghadapi perang konvensional. Indonesia, apa, negara ini, dunia ini tidak menghadapi perang dunia ketiga. Oh, perang data ya? Iya. Jadi ini kita perang ini, perang sekarang, perang dunia maya. Kelemahannya adalah di penyediaan server. Eh, tapi ya, men-men-men-men-men berkomentar itu masuk data juga ya. Kira-kira salah satu penyebabnya adalah bung leo, terjadinya korupsi 10 triliun kemarin, mungkin di dalam situ ada juga anggaran-anggaran yang sudah disiapkan untuk penguatan cyber ini sehingga kita jangan di jebol. Itu kan waktu itu BTS, Pak, itu, Pak. BTS, BTS seluler, loh, Pak. Ini kan pusat data nasional. Mungkin dua hal yang berbeda, loh, Pak Max. Oh, begitu? Iya, Pak. BTS, loh. Itu kan bukan saja, bukan tower sendiri, Bos. Ada itu perangkat-perangkat lain. Saya orang kemimpunan, saya sudah pernah bangun tower, Pak. Iya, Pak Max. Gitu. Tower itu bukan piang ruang dengan itu. Bukan. Ada hal-hal lain. Hal-hal lain ini, ya. Di sini, iya, di sini. Di sini kita lihat, Indonesia, terutama kementerian-kementerian, mohon maaf, Pak Menteri. Saya yang mantan anak buah Bapak. Saya melihat itu. Dengan demikian, usulan tadi Pak John Seto, saya kurang setuju. angkatan cyber, angkatan keempat. Karena apa? Kita berhadapan dengan perang dunia maya. Baik. Gitu lah. Oke. Terima kasih, Pak Max, di Manokwari, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas judul. Bung Indra dan musuh datang bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Anda masih bisa sama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bung Indra, tadi ada pemirsa yang mengatakan, Pak John ya, mengatakan, wah ini waktunya ada angkatan keempat nih katanya, pasukan cyber atau apa. Tapi Pak Max mengatakan, ya belum tentu juga itu menjadi jawaban. Bagaimana, Bung Indra? Ini penting dicermati, Bung Leo. Penting dicermati. Kealpaan yang sedang kita ulas hari ini, dan memang data kita masih disandra oleh penyerang atau peretas ya, hacker begitu, itu memang penting untuk ditangani dan kita mampu atau mengerti, sudah mulai mengerti dan sudah mulai ahli untuk agar data kita, termasuk pusat data nasional itu, tidak mudah untuk diretas. Karena di sini adalah banyak data yang sangat krusial, sangat penting untuk dijaga kerahasianya. Tapi jangan sampai juga, dengan mudahnya kemudian, dengan isu ini, mudah sekali kita ingin menentukan, maka nanti mungkin di jajaran politik yang sudah nanti dipengambil keputusan, sampai pada semangat ingin membentuk matra keempat ini, tanda kutip matra keempat. Angkatan cyber? Angkatan cyber. Kita harus kaji lebih dulu, manfaat dan mudaratnya seperti apa, anggaranya seperti apa, konsepnya seperti apa. Karena seperti yang kita kritisi di editorial hari ini, bahwa soal konsep tentang digitalisasi itu, menurut BPK di sini yang disebutkan itu, belum terlalu signifikan, belum terlalu jelas. Jangan sampai kita kemudian nanti membahas soal, entah itu angkatan cyber, matra keempat, dan lain sebagainya, hanya menumpangi isu ini. Dan yang paling penting mungkin adalah harus segera fungsikan data-data kita supaya jangan terganggu lagi dalam waktu singkat-singkatnya. Betul, betul. Itu yang paling penting adalah fungsikan data pelayanan publik terutama, yang terkait dengan kepublikan, itu dipulihkan terlebih dahulu. Tapi yang paling penting juga, setekian lama kita mengkritisi, saya kembali lagi ya, Bung Lio ya, sekian banyak kita mengkritisi bahwa kita kurang mampu, kurang cepat, dan memalukan, bahkan dimintain duit, untuk agar kita lepas dari peratasan ini, bukan berarti dengan mudahnya, lalu kita akan membentuk sebuah angkatan keempat. Jangan sampai ada terminologi yang seringkali muncul di publik, tukang tambal ban, ya kan? Ban bocor yang menyediakan paku, tukang tambal bannya sendiri. Jangan sampai ke arah situ, Bung Lio. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan ini juga menyumbangkan bagi perbaikan pengamanan data kita. Bung Indra Maulanga, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lio. Pemirsa, kalau mawas diri, pemerintah seharusnya sudah membentengi diri. Jangan sampai karena sibuk menjaga kepentingan dan jabatan politik, sampai melupakan penjagaan data milik negara. Fokus saja gelar audit independen terhadap PDN, bongkar dan tutup segera kelemahan dalam desain yang berpotensi dimasuki pihak luar. Tidak usah defensif atas kritik dan masukan, jangan melulu bergerak dengan deret hitung, padahal di luar sana para penjahat bergerak dengan deret ukur. Saya, Leonor Samosi, berterima kasih. Saya sudah menyimak editorial Media Indonesia Tupagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton.